Intro Intro Seorang anggota DPRD Tulung Agung Terekam menoyor kepala Satpam RSUD Dr. Iskat Tulung Agung Penyebabnya adalah anggota dewan berinisial JT itu Dilarang masuk ke rumah sakit karena membawa anak kecil Dalam rekaman kamera CCTV Kejadian pada Rabu 28 Juni 2023 Pada pukul 20 lebih 25 menit waktu Indonesia Barat Kabak Tata Usaha RSUD Dr. Iskat Eko Sudarmono Mengakui kejadian tersebut Eko telah melakukan konfirmasi kepada Satpam terkait Dan memastikan Satpam sudah melakukan kerja sesuai dengan pendur Satpam lalu menegur lagi karena JT Masuk dengan membawa anak berusia 8 tahun Sementara sesuai aturan di RSUD Dr. Iskat ini Usia anak yang boleh masuk sekurangnya 12 tahun Hal ini untuk melindungi anak-anak dari penyakit menular yang ada di rumah sakit Kepada Satpam, JT juga mengaku dirinya anggota DPRD Kabupaten Tulung Agung Satpam itu ketakutan melaporkan kejadian ini ke manajemen rumah sakit Padahal seharusnya setiap insiden wajib dilaporkan agar ditindak lanjut Setelah kejadian ini diketahui banyak pihak Pihak rumah sakit sudah melakukan evaluasi kepada Satpam dan dipastikan Tidak ada prosedur yang keliru RSUD Dr. Iskat juga wajib melindungi pekerja yang sudah melaksanakan tugasnya secara profesional Karena itu pihak rumah sakit akan melaporkan kejadian ini ke Polres Tulung Agung Dari penelusuran rumah sakit, JT menjenguk kepala desa Tenggong Samatan Rejo Tangan yang sedang dirawat di kamar 415 Rosok JT adalah salah satu anggota dewan dari fraksi PDI Perjuangan JT juga masuk dalam bakal calon anggota legislatif atau bacalek yang diusulkan oleh PDI Perjuangan Terima kasih Pak terkait itu apa kejadian anggota dewan yang memukul Satpam Ya memang setelah kami klarifikasi Satpam kami itu memang terjadi kekerasan fisik lah bahasanya Bahasanya kalau yang bersangkutan Membahasakan Jeguk 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 Tetapi kalau dilihat di CCTV itu Kayak penamparan ya Ya penamparan Emang itu terjadi Kurang lebih jam Setengah sembilan malam Setengah sembilan sampai jam sembilan itu kejadiannya itu awal mulanya kenapa sampai ada peristiwa jadi kejadian pada di depan lift itu terjadi karena beliau kebetulan air dari teman Dewan itu memang membawa putranya yang masih berumur 8 tahun di aturan kami yang boleh mencenguk istilahnya di tempat rawat inap itu memang umur 12 tahun 12 tahun kemas eh boleh sehingga itu diingatkan tetapi memang kejadian itu tidak hanya bermula dari situ kejadian itu juga di selamat menikmati